Sejumlah wilayah di Kota Jambi mulai terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan. Pemerintah Kota Jambi mulai menyiapkan langkah-langkah konkret serta tempat pengungsian untuk warga. Sejumlah wilayah di Kota Jambi mulai terdampak banjir akibat tingginya intensitas hujan. Salah satunya di Kecamatan Pelayangan, Kelurahan Tatul Yaman, seberang Kota Jambi. Ratusan rumah warga di kawasan tersebut mulai terendam banjir dari luapan sungai Batanghari. Saat ini warga banyak yang beraktivitas menggunakan sampan atau perahu. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah konkret dalam penanganan bencana banjir. Salah satunya menyiapkan tempat evakuasi atau pengungsian bagi korban terdampak banjir. Hari ini kami ke Kecamatan Pelayangan, kemudian menuju ke Kelurahan, Kecamatan Pelayangan, Kelurahan Tatul Yaman, RT11 dan RT12. Kami mendapatkan laporan dari Pak Samad bahwa Kecamatan Pelayangan juga mengalami banjir. Banjir masuk ke Seja 3 dan air naik ke air ketinggian 1 meter. Nah saya, Pak Seja, Pak Kakis, Dam Kartan, Bukadis Sosial, peserta Tores menunjuk lokasi yang banjir ini. Dan benar bahwa sekarang aksesabilitas masyarakat menggunakan kapal dari lokasi rumah-rumanya menuju ke jalan utama ini. Karena ketinggian air 1 meter, sehingga yang biasanya jalan bisa dilalui setapa, tapi sekarang tidak bisa menggunakan jalan, tapi harus melalui perahu-perahu banjir. Pihaknya akan melakukan rapat bersama unsur terkait, sehingga persoalan banjir bisa diatasi dengan baik. Pasalnya, saat ini Kota Jambi sudah masuk level siaga 3 bencana banjir. Terima kasih telah menonton!